Siapa nih yang punya perangkat Xiaomi yang udah ke-unlock bootloader sebelum mendapat update-an HyperOS? Ya, disini kita bakal tunjukin bagaimana caranya untuk update dari MIUI ke HyperOS buat teman-teman yang gak mendapatkan notifikasi untuk update HyperOS. Halo, saya Arief. Kenapa beberapa HP yang itu seharusnya support HyperOS tapi tidak mendapat notifikasi update? Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan HP itu tidak mendapatkan update untuk HyperOS. Yang salah satu faktornya itu adalah sudah unlock bootloader atau HPnya udah root atau mungkin menggunakan custom ROM yang mana tidak mendapatkan update untuk HyperOS ini. Lalu ada yang agak ekstrim, mungkin HP teman-teman itu udah pernah diganti partnya itu yang motherboard yang serinya itu tidak sesuai lagi dengan seri bawaannya. Mungkin HP teman-teman itu menggunakan device yang global tapi dipakai motherboard yang China. Jadi itu ke-detect-nya udah di-custom. Dan ada beberapa faktor lain yang bisa teman-teman lihat langsung di layar teman-teman. Jadi untuk update ke HyperOS dari MIUI, teman-teman nggak perlu harus lock bootloader lagi atau mengganti part tadi menjadi part yang original. Di sini kita bakal tunjukin ada beberapa cara. Yang salah satunya ini caranya melalui via updater yang bakal kita tunjukin. Jadi di sini saya bakal tunjukin cara untuk update HyperOS menggunakan Xiaomi part 5 saya yang sebelumnya itu udah di-unlock bootloader, udah di-root dan udah di-install Windows di dalamnya dan itu tidak mendapatkan notifikasi untuk update HyperOS. Jadi langkah yang pertama teman-teman itu lihat versi MIUI-nya dahulu, buka setelan dan tentang tablet atau tentang perangkat. Di sana bisa teman-teman lihat, di sini saya menggunakan versi MIUI 14.0.8.0 TKX Mix M yang mana berarti untuk Mi Pad 5 ini menggunakan ROM global. Jadi untuk update HyperOS-nya, teman-teman perlu mendownload recovery HyperOS yang global juga nantinya. Lalu untuk update-nya, kita perlu mendownload 2 file. Yang pertama itu recovery 14.0.8.0 TKX Mix atau yang global. Lalu download recovery untuk HyperOS-nya juga, tapi region yang global atau yang sama dengan versi MIUI teman-teman. Setelah teman-teman download kedua filenya, recovery MIUI-nya dan recovery untuk HyperOS-nya, teman-teman bisa masuk ke setelan lagi. Teman-teman bisa klik di versi MIUI 14-nya ini sebanyak 7 kali. Hingga teman-teman mendapatkan pop-up. Lalu klik di atas kanan lagi, dan lihat di sana sudah ada pemilihan paket dari internal. Dan yang pertama kita bakal cobain untuk mengarahin ke MIUI dahulu. Kita klik ke ROM MIUI. Di sini ada pop-up bahwa si adapter bisa mendeteksi paketnya itu adalah 14.0.8.0 TKX Mix M. Berarti kita bisa lanjut. Di sini idenya untuk melakukan update itu adalah melakukan pergantian nama atau penimpaan file. Jadi kita bakal namakan untuk MIUI itu nomor 1 dan untuk HyperOS itu 2. Setelah teman-teman ganti untuk nama filenya, dan masuk lagi ke setelan tadi, dan teman-teman klik ke 1 atau MIUI. Saat proses pengecekan file, teman-teman segera untuk mengganti namanya, ganti angka 1 atau MIUI tadi ke angka 3, dan ganti angka 2 atau HyperOS ke angka 1. Dan teman-teman buka lagi setelan tadi, dan muncul pop-up untuk update ke 14.0.8.0 TKX Mix M. Di sini kalau teman-teman klik OK, dan proses instalasinya itu berjalan, berarti proses teman-teman udah benar. Tapi kalau ada error, berarti teman-teman kurang cepat saat proses penggantian namanya. Jadi teman-teman bisa ulang lagi untuk penggantian nama HyperOS-nya dan MIUI-nya tadi. Di sini untuk proses update-nya udah berjalan, teman-teman bisa tunggu, ini sekitar 10 hingga 15 menit. Jadi pastikan untuk perangkat teman-teman ada baterainya, dan tidak bakal mati selama proses pengupdate-an, atau bakal ada masalah lain. Teman-teman bisa charge selama pengupdate-an juga. Dan di sini bisa kita lihat untuk bootnya sekarang udah masuk ke HyperOS, dan kita tunggu hingga masuk ke dalam OS. Oke, di sini udah masuk ke HyperOS ya teman-teman, kita bisa lihat. Untuk proses pengupdate-an melalui updater ini berjalan cukup normal ya teman-teman. Jadi untuk pengupdate-an via updater ini yang penting teman-teman cek tadi adalah versi MIUI-nya atau ROM-nya. Pastikan ROM region-nya itu untuk HyperOS dan MIUI itu sama ya teman-teman. Jadi tidak berbeda gitu. Oke, tadi gimana teman-teman untuk updatenya? Butuh berapa kali pengulangan atau sekali jalan aja bisa. Jadi sekian untuk video tentang pembaruan dari MIUI ke HyperOS untuk perangkat yang tidak mendapatkan update. Ini biasanya terjadi karena beberapa hal yang telah kita sebutkan tadi di video. Dan untuk kedepannya kita bakal cobain juga untuk HyperOS ini ada fitur baru yang bakal kita cobain ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan video lainnya saat kita upload. Saya Arief dari Reviewing Gadget dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!